Sekarang kita masuk pada materi pengayaan Materi pengayaan ini diberikan biar kalian semakin kaya Kaya pengetahuan Diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal Ini dibolak-balik dibalik pula beda ya Oke Coba ingat kembali tentang unsur-unsur kubus Kubus atau balok yang pernah kalian pelajari di SD Unsur-unsur tersebut sekilas akan kita bahas kembali Kepada kesempatan hal ini Oleh karena itu perhatikan gambar 8.31 Ini adalah gambar kubus Ini balok Kalau kubus semua sisinya sama Ini namanya rusuk Ini bidang atau sisi atas Ini bidang atau sisi bawah Ini adalah titik sudut Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dikasih nama ABCD ini ya Kemudian Ini adalah bidang alas atas Sama ya Bidang atau sisi bawah Titik sudut ini sama unsur-unsurnya Banyak saja bedanya ini Semua rusuk sama panjang ini Nggak semua rusuk sama panjang Perhatikan gambar 8.31 A Kubus ABCDEFGH Penamaan kubus dinamakan dari titik-titik sudutnya Dan bentuknya harus melingkar Nggak boleh ABCD Nggak boleh ya Harus membentuk lingkaran ABCDEFGH Dipatasi oleh bidang ABCD Ini adalah bidang yang warna hijau Ini disebut bidang Atau boleh disebut juga sisi Sisi bagian bawah Sebut sisi bawah Ada bidang ABFE BCGF CDHG Dan ADHE Dan ini EFGH EFGH Cara penamaannya melingkar Seperti ini ya Oke Semua bidang tersebut Disebut sisi kubus Kubus tersebut memiliki 8 titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Garis yang dibatasi oleh titik sudut Adalah ada garis AB, BC, dan seterusnya Nama garis disebutkan Kedua nama titik sudutnya Ya Ini Yang ini disebut kubus ABCDEFGH Menurut kalian apakah AB merupakan perpotongan bidang ABCD dan ABFE AB Merupakan perpotongan ABCD dan ABFE Ya Jadi garis AB adalah Perpotongan Dari perpanjangan bidang ABCD dan ABFE Ya perpotongan Dua bidang kalau perpotongan Membentuk garis Oke Rusuk-rusuk AB BCD AD disebut rusuk alas Sedangkan rusuk AE BF CK disebut rusuk tegak Ya Ini ada rusuk alas Sedangkan Rusuk tegak ini tadi adalah AE BF CK Dan DH AF BF CK Dan DH Yang naik ke atas itu rusuk tegak Ini rusuk alas Ya Coba kalian bandingkan dengan balok pada gambar 8.29B Ini sama ya Semua keterangan yang tadi saya baca sama Hanya saja ini Sisinya Sama ini sisinya Atau rusuk-rusuknya berbeda Itu saja Selebihnya sama Semuanya Kemudian kita langsung masuk pada hubungan antara diagonal ruang Ya Diagonal bidang dan bidang diagonal Kita lihat disini Unsur Unsur-unsur lain pada balok Ini ada unsur Garis AC adalah diagonal bidang Jadi Diagonal yang terbentuk pada bidang Dalam hal ini adalah bidang alas Ya Ini juga bidang Diagonal bidang AF Ya Ini Bidang tembok depan Atau biasa juga disebut bidang frontal Nah Kalau alas ini yang coklat ini adalah bidang ortogonal Yang tegak lurus sama frontal Ini juga ortogonal Ya Tembok samping kanan Ya Ini adalah diagonal bidang BG Ini kita lihat Nah Ini adalah Diagonal ruang Karena Apa Ag ini adalah diagonal ruang Ya Kalau EG CA Yang hijau ini adalah bidang diagonal Ya Nah Ini DF juga Bidang Diagonal ruang Dari ujung pojok bawah sampai ujung pojok atas Menyebrang ruangan Ya Nah Ini terletak pada bidang diagonal Ya Nah Ini bidang diagonal juga yang merah ini Dari atas ke bawah Ini juga bidang diagonal Jadi diagonal yang membentuk bidang Nah Ini kan bidang diagonal gitu aja ya Nggak perlu disebut garis diagonal Nggak masalah Ya Tapi kalau bidang harus dikasih keterangan Bidang diagonal Dalam sebuah bidang diagonal Di dalamnya ada dua diagonal ruang Yaitu Ada dalam contoh nomor tujuh ini adalah AG ya Dan BH ini adalah Diagonal ruangnya Kita lanjut Ayo kita menanya Berdasar hasil pengamatan kalian Mungkin kalian bertanya dua hal berikut Bagaimana cara menentukan panjang diagonal bidang Ya Apa hubungan antara diagonal bidang Dengan diagonal ruang Ya Kita Akan menggali informasi Atau ini Kita jawab dulu ya Bagaimana cara menentukan diagonal bidang Oke Menentukan panjang Nah ini nanti akan kita jawab Ayo kita mencoba saja ya Jadi Kita tanggungkan dulu Ada di bawah nanti akan kita jawab Ini dulu kita baca Jadi ini kita tanggungkan ya Kita baca dulu Sekarang coba buat pertanyaan serupa dengan kata-kata berikut Cara diagonal Panjang Dan ini Pertanyaan ini bisa kalian kanyakan Di guru kalian Teman kalian Di pali juga boleh ya Di bagian kolom bawah Komen itu Ayo kita menggali informasi Sekarang kita gali informasi lagi Ini ada balok Ada unsur lain Dan ada keterangannya Kita baca AC adalah diagonal bidang Ya Diagonal bidang Diagonal ini berada pada bidang Keterangannya titik sudut A Di hubungkan dengan titik sudut C Membentuk ruas garis AC Yang berada pada bidang ABCD yang coklat ini Ya Ini juga sama Diagonal bidang ini ada Pada diagonal frontal Ya Yang kuning ini namanya Ortogonal Ini juga ortogonal Keterangannya sama Lanjut aja langsung Nah Kalau ini adalah Diagonal ruang Ya AC Karena Berada pada Bidang diagonal Ya Diagonal yang berupa bidang Namanya bidang diagonal Nah gitu aja ya Mudah Terus ini ada Ada berapa banyak Diagonal ruang yang dapat kalian temukan Jadi ada Bisa E B B Bisa E F G A D Bisa E D C F Bisa H A B G Ya Jadi total ada 4 nanti ya 4 diagonal ruang Tuliskan disini 4 Gitu ya Ada lain Yang perlu Nah ini Bidang diagonal BH Ini apalagi ini Yang ditanyakan Coba sebutkan diagonal ruang yang terdapat pada balok Di atas ada berapa banyak diagonal ruang Ini juga kita sebutkan ya Yang sudah Bidang diagonal adalah ABGH ABGH Selain ABGH Juga ada EDCF Ya Boleh juga FGDA Ya Boleh ada lagi EBCH Nah ini adalah diagonal-diagonal Bidang Bagian C Menurut kalian bagaimana cara Terbentuknya B Bidang BCHE B C H B C H E Oh ini ya Ya dengan menghubungkan Garis B C H Dan E Ini adalah diagonal ruang juga ya Miring kesini Ini kalian Apa Kerjakan sendiri Ya Kita lanjut saja Ini apa ini Contoh 1 8.18 Perhatikan Kupus ABJDFG Berikut ini Tentukan panjang diagonal BE Nah ini kita disuruh Menentukan panjang diagonal BE Kalau ini kubus Ya panjang EA dan AB itu sama Karena sama Maka dengan Pitagoras ini Pasti BE ini adalah 5 akar 2 ya Di sini Ya 5 akar 2 Oke Contoh 8.19 Ini ada Balok Ya balok Ini 8 Ini 6 Ya Ini 5 Disuruh mencari diagonal ruang CE nya Ini yang mirip Sebenarnya kita melakukan Pitagoras 2 kali Pertama kita cari panjang EB dulu Setelah EB ketemu Kita dengan Segitiga EB CE Kita bentuk Pitagoras lagi Kita tambahkan BC nya Ya jadi Atau secara singkatnya ya Akar dari 8 kuadrat Tambah 6 kuadrat Tambah 5 kuadrat Seperti itu ya Di sini Sudah Diberikan 5 akar 5 Ya Ada contoh lagi Perhatikan balok ABCDFGA Tentukan luas bidang BCHE Untuk menentukan luas Ini cari panjangnya berapa Lebarnya berapa Lebarnya yang jelas 4 ya Panjangnya ini 8 dan 15 Ini triple Pitagoras rasanya ya Oh bukan ya 15 8 Oh bukan ini Harus pakai Maksudnya bukan triple Pitagoras yang umum Yang umum kita hafalkan Jadi harus pakai Pitagoras Biar Eh apa Pasti Ya Pada intinya Kita harus memitagoraskan Antara 8 dengan 15 Ketemu garis EB Nanti ini sebagai panjangnya Dan lebarnya adalah 4 Kita kalikan Gitu ya Kalian baca sendiri Ayo kita mencoba Ini Temukan cara yang paling cepat Temukan triknya Untuk menentukan Panjang diagonal Diagonal ruang Dan luas bidang diagonal Baik kupus makon balok Temukan apa yang dimaksud Dengan frontal lainnya Akan kita kerjakan Oke ya Ayo kita mencoba Sekarang Kita mulai dari yang pertama dulu Ya kita Diminta untuk mencari trik Ya Trik itu adalah Rumus cepat Tapi Rumus cepat ini Kalian juga Harus tahu logikanya Dan mampu menurunkan Ya itu yang Pak Ali sarankan Nah ini Pak Ali akan Coba membantu Menurunkan triknya itu Ya sehingga Saat kalian menghafalkannya Itu sudah bisa Membayangkan Prosesnya seperti apa Ya Temukan cara paling cepat Atau triknya Untuk menentukan Panjang diagonal bidang Panjang diagonal ruang Dan luas bidang diagonal Baik kupus Maupun balok Karena ini ada Untuk kupus Atau balok Ya jadi Kita menghafalkan rumus Kita menurunkannya Pakai balok aja Karena Kubus itu sama juga Dengan balok Hanya saja Kubus itu Sisinya sama panjang Jadi panjang Sama lebar Sama tinggi itu sama Ya Jadi penurunannya Kita Pakai balok Ya ini adalah Skat balok Ya Kurang lebih seperti ini Ya Ini Baloknya Di sini ada panjang Di sini lebar Di sini tinggi Ya Temukan cara paling cepat Untuk menentukan Panjang diagonal bidang Untuk menentukan Panjang diagonal bidang Misalnya ini Bidang ini adalah A B C D Ya Ini E F G H Sekarang misalnya Kita Ingin mencari Panjang E B Ya Ini diagonal E B Untuk mencari E B Kita gunakan Pitagoras Ini panjang Ini adalah Lebarnya Eh Tingginya Jadi Panjang EB Ini nanti Bisa dicari Pakai Pitagoras Yaitu P kuadrat Ditambah T kuadrat Nah ini adalah Rumus Pitagoras Bukan rumus cepat ya Jadi Kalian harus cepat menghapalkan Tapi ya Jadi EB Panjangnya adalah Pitagoras Antara AB Dan EA Karena ini adalah Tegak lurus Ya Kemudian Yang kedua Diagonal ruang Cara mencari Diagonal ruang Diagonal ruang itu Misalnya saya Ini EC Ya Untuk tahu Diagonal ruang EC Perhatikan Bidang diagonal EH CL EC Ini adalah Pitagoras juga ya Antara panjang EB Yang sudah kita cari Ini dengan BC Ya Dipitagoraskan Jadi kalau kita Skate Akan seperti ini Bidangnya Ini E Di sini H Di sini B Di sini C Sebenarnya EC itu ini Kita kan sudah tahu EB panjangnya berapa Yaitu ini Tinggal nambahkan Dengan EC Dan panjang dari B ke C Ini adalah L Ya Jadi EB EC Ya Saya pakai warna hijau A saja ya Karena disitu garisnya Saya kasih hijau Panjang hijau EC Yang merupakan Diagonal ruang Ini adalah Akar dari EB Kuadrat Ditambah BC 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 Kuadrat BC Kuadrat Ini adalah L EB Adalah P kuadrat Tambah T kuadrat Kalau di Kuadratkan Nanti akarnya hilang Ya Ini akan menjadi P kuadrat Tambah T kuadrat Tambah BC Ini adalah L Kuadrat Dan ini adalah Semacam Kayak rumus Jadi panjang Diagonal ruang Adalah akar Dari Panjang Kuadrat Dikali Lebar Kuadrat Ditambah Ini Gak usah Kurungnya Ini P kuadrat P kuadrat Tambah T kuadrat Ditambah L kuadrat Itu adalah Diagonal ruang Ya Kita lanjutkan Lagi Apa lagi Dan luas Bidang Diagonal Luas Bidang Diagonal Bidang Diagonal Ini Yang berwarna Orange Diagonal Yang berbentuk Bidang Pada intinya Luas Bidang Diagonal Adalah Lebar Ya Dikalikan Dengan Ini Panjang Yang merah Ini Yang merah Adalah Panjang Kuadrat Tambah Tinggi Kuadrat Jadi Lebar Dikalikan Dengan Panjang Kuadrat Tambah Tinggi Kuadrat Ini Lebar Panjang Dan Tinggi Sebenarnya Dipulak Balik Sama Saja Ya Jadi Asal Ini Yang penting Kalian Lakukan Adalah Sebelum Mengerjakan Soal Bikin Skate Terlebih Dahulu Ya Ini Semua Berlaku Pada Balok Ya Bagaimana Kalau Pada Kubus Ya Pada Kubus Yang Ungu Ya Ini Kalau Ini Pada Kubus Ya Diagonal Bidang Diagonal Bidang Kan Yang Ini Saya Adaptasikan Ke Kubus Karena Panjang Dan Tingginya Sama Ya Maka Dan Panjang Dan Tingginya Adalah S Maka Misalnya Kubus EB Ini Misalnya Untuk Kubus Jadi Semua Sisinya S Ya Ini Adalah S Kuadrat Tambah S Kuadrat Ya Menjadi Dua Kali S Kuadrat Sama Dengan S Akar 2 Ya S Adalah Sisinya Ya Dan Ini Juga Ini Misalnya Pada Kubus Ya EC Ini Kalau Kita Adaptasikan Pada Kubus Karena Panjang Lebar Dan Tingginya S Maka S Kuadrat Tambah S Kuadrat Tambah S Kuadrat Sama Dengan Akar Dari 3 S Kuadrat S S Akar 3 Nah Ini Nah Sekarang Kita Akan Mengerjakan Yang 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 Nomor 2 Temukan Apa Yang Dimaksud Dengan Bidang Frontal Bidang Frontal Adalah Bidang Yang Bagian Depan Ini Ya Bidang Frontal Ini Adalah Kalau Kita Pakai Ini Adalah AB FE Ya AB Ya AB FE Ini Adalah Bidang Frontal Bidang Yang Ada Di Depan Nah Dan Bidang Ortogonal Ada Empat Ya Bidang Ortogonal Adalah E F E F GH Ya Bisa E F GH Yaitu Sisi E F E F GH Yaitu Atapnya Ini Boleh Juga Alas A B C D Ya Ini Ada Bidang Ortogonal Juga A B C D Tembok Kiri Kanan Ini Juga Ortogonal B C G F Ya B C G F Dan Terakhir Ad Ad H E Ya Ad H E Ini Semua Bidang Ortogonal Baik Pada Balok Maupun Kubus Ya Itu Sama Ya Nanti Tinggal Prisma Dan Limas Ya Prisma Dan Limas Ini Prisma Itu Sama Dengan Balok Pada Intinya Jadi Prisma Sama Dengan Balok Segi Empat Jadi Aturannya Sama Ya Prisma Segi Empat Kubus Balok Aturnya Sama Nah Kalau Limas Ini Karena Limas Ini Bentuknya Mengerucut Ya Jadi Bidang Frontalnya Tergantung Adepnya Jadi Kalau Seperti Ini Harus Kita Adepkan Kedepan Ini Adep frontal Dan Karena Ortogonal Tegak Lurus Tidak Punya Ortogonal Kalau Ini Kita Adepkan Kesini Ya Mengerucut Alasnya Aja Jadi Ini Frontal Ortogonal Ini Tidak Berlaku Untuk Limas Ya Hanya Berlaku Untuk Balok Kubus Balok Dan Prisma Skimpa Ya Nah Sekarang Ada Satu lagi Istilah Yang Perlu Kalian Lagi Sudut Surut Sudut Surut Itu Kalau Alas Ini Bidang Frontal Ini Terus Ini Ada Bidang Ortogonal Sudut Yang Terbentuk Ini Sudut Surut Ya Jadi Ini Dalam Matematika Ini Berlawanan Arah Dalam Jam Ini Yang Positif Jadi Sudut Surut Misalnya Ini Misalnya Ini Seperti Tambahan Gambar Balok Atau Kubus Seperti Ini Miring Seperti Ini Ya Nanti Sudut Surut Berapa Ini Ini Ya Ini Nah Ini Putus Sudut Surut Sudut 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 Lancip Jadi Itu Yang Bisa Saya Tambahkan Untuk Ayo Kita Mencoba Sudut 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 Sudut